Sebanyak 560 pemudik pada Minggu 16 April diberangkatkan dari Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kota Waring Timur. Dengan terangkutnya ratusan pemudik itu, maka pemudik yang sudah diberangkatkan dari Pelabuhan Sampit sejak Hamin 15 Lebaran berjumlah 6.304 penumpang. Diberangkatkannya 560 pemudik dari Pelabuhan Sampit tersebut menggunakan kapal motor atau KM Darmakartika III. Kapal angkutan mudik lebaran milik PT Dharma Lautan Utama itu bertolak dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. KM Darmakartika III merupakan kapal tambahan yang didatangkan untuk melayani arus mudik lebaran. Dari Pelabuhan Sampit dengan tujuan Surabaya atau sebaliknya. Dengan terangkutnya 560 penumpang itu, maka sejak Hamin 15 Lebaran kemarin, total pemudik yang telah diberangkatkan ke Pulau Jawa dengan tujuan Surabaya dan Semarang berjumlah 6.304 orang. Kepala Kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit, Kapten Miftakul Hadi menyebut, sejauh ini, pelaksanaan angkutan mudik lebaran berjalan dengan aman dan lancar. Para pemudik terakomodir sesuai dengan kapasitas kapal dan dispensasi yang diberikan, tanpa adanya penumpukan penumpang di atas kapal. Yang sudah kita berangkatkan ada tujuh gol yang sudah kita berangkatkan dari Pelabuhan Sampit ini, yaitu dengan tujuan Semarang dan Surabaya. Kemudian hari ini kita juga berangkatkan dan pakat ketiga menuju Surabaya. Kita hitung dari Hamin 15 itu ada 6.304 penumpang. Kemudian masih ada tiga kol lagi, di tanggal 18, 20, dan tanggal 22 ada dua kapal, yaitu Lai Usar Kalimutu dan Darmakar K3. Ya, prediksi secara nasional itu 16,5 persen, jadi kalau kita hitung dari tahun-tahun yang lalu di Pelabuhan Sampit ini sekitar 9 ribuan. Dengan diberangkatkannya KM Darmakar K3 hingga Lebaran mendatang, tersisa tiga keberangkatan kapal dari Pelabuhan Sampit menuju Pulau Jawa, yakni satu kapal pada tanggal 18 dan dua kapal pada tanggal 20.